Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali Sebuah cerita dengan judul Pocong di kursi roda Saya ucapkan selamat mendengarkan Jam 3 sore, aku berangkat dari Solo menuju Jogja Dan sekitar jam 5 sore Aku sudah sampai di rumah sakit tempat kakakku dirawat Bangunan rumah sakit ini seperti sudah berumur tua Tembok bagian depannya sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan menjalar Aku segera memarkirkan sepeda motorku Aku sempat ngeri melihat bangunan rumah sakit itu Tapi aku tepiskan ketakutanku itu dengan berdoa dan memikirkan keadaan kakakku Setelah sampai di bangsal tempat kakakku dirawat Aku melihat kondisinya cukup parah Kakinya patah dan harus menjalani operasi Singkat cerita, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam Aku memutuskan untuk tidur Karena seharian beraktifitas Aku langsung terlelap dan bermimpi Di dalam mimpi itu aku melihat cahaya putih kecil Namun tiba-tiba berubah membesar Dan semakin membesar Sampai berwujud sesosok pocong Pocong itu wajahnya sangat mengerikan Di hidung dan mulutnya tersumpal kapas yang mulai membusuk Tiba-tiba aku terbangun dengan diliputi rasa takut Akhirnya aku tidak bisa tidur lagi sampai pagi Seminggu setelah kakakku dirawat dan dioperasi Akhirnya dokter mengizinkan kakakku pulang Sore itu aku bersama keluarga pamanku pulang dari rumah sakit menuju rumahnya Sementara paman tidak pulang bersama kami Katanya beliau mau ke toko dulu untuk membeli kursi roda buat kakakku Ketika sudah sampai di rumah paman Aku langsung membersihkan dan merapikan sebuah kamar untuk kakakku beristirahat Sehabis mahrib, pamanku pun pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas Tapi masih nampak bagus Langsung saja kakakku memakai kursi roda malam itu Aku temani dia jalan-jalan di halaman belakang Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam Kami pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat Kursi roda kakakku aku taruh di halaman belakang Karena di dalam kamar kakakku terlalu sempit Aku tidur di bawah di samping tempat tidur kakakku Tapi aku tidak bisa tidur malam itu Udara terasa sangat dingin Tiba-tiba aku teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpiku Waktu di rumah sakit itu Wajahnya yang mengerikan itu melintas kembali di pikiranku Membuat suasana malam itu menjadi tidak bersahabat Tiba-tiba dari halaman belakangku dengar suara orang berdehem Aku pun semakin takut dan diliputi rasa cemas Tiba-tiba ada suara lagi Seperti benda yang dibentur-benturkan ke tembok Duk Duk Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhku Aku bangkit dari posisi tidurku Mencoba mengambil segelas air Yang berada di meja kecil di kamar itu Namun tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang memegang pundakku Hah Aku benar-benar sangat kaget Perlahan aku tengok ke belakang Ternyata itu pamanku Syukurlah aku kira pocong Wan Kamu dengar suara itu Tanya pamanku Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku Ayo kita lihat Wan Ajak pamanku Aku mengikor di belakang pamanku Dengan langkah mengendap-ngendap menuju ke halaman belakang rumah Duk 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 Suara itu terdengar semakin jelas Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang Aku dan pamanku segera melihat apa yang sedang terjadi Aku benar-benar sangat kaget dan lemas ketakutan Saat melihat Sesosok pocong dengan kain kafan kumal Sedang duduk di kursi roda kakakku Sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah Wajahnya tampak membusuk Mata hidung dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor Saat melihat itu Tubuhku terasa lemas Sepertinya nyawa aku ingin lepas dari tubuhku Dan ketika tersadar Aku dan pamanku langsung berlari menuju ruang tengah Aku berteriak-teriak minta tolong hingga membangunkan seisi rumah Lalu aku jelaskan kepada mereka Kalau barusan Ada pocong di kursi roda kakakku Sementara pamanku saat itu juga pergi ke tempat seorang kiai Untuk meminta tolong Padahal saat itu sudah jam 2 malam Selang beberapa menit pamanku kembali datang Namun dia datang tidak bersama seorang kiai Paman datang hanya sendirian Ternyata pak kiai yang dicari pamanku sedang berada di luar kota Kesokan harinya Aku, pamanku, dan kakakku berunding Kami membahas apa yang terjadi tadi malam Pamanku berpendapat Mungkin gara-gara rumahnya ini sudah lama tidak ditempati Rumahnya menjadi angker Pamanku pun mengusulkan kepada kami bertiga Agar pindah ke rumah kakek Untuk sementara waktu Sampai pak kiai pulang dari luar kota Kami pun setuju Akhirnya kami bertiga Untuk sementara menginap di rumah kakek Malam itu Di rumah kakekku semua sudah tertidur Aku pun membaca buku di teras rumah Namun beberapa saat kemudian Kembali aku mendengar suara yang tidak asing Suara benda yang dibentur-benturkan Dan begitu aku menengok ke arah suara itu Aku benar-benar sangat terkejut sekali Aku kembali melihat sesosok pocong Sedang duduk di kursi roda Dan membentur-benturkan kepalanya di tembok Beberapa saat kemudian Bermunculanlah pocong-pocong yang lain Kalau tidak salah Ada lima sosok pocong yang tiba-tiba muncul Dan mereka semua berdiri di hadapanku Sementara itu Pocong yang pertama Masih tetap membentur-benturkan Kepalanya di tembok Sambil duduk di kursi roda Kelima pocong itu langsung menghampiriku Aku pun tidak sanggup menahan rasa takutku Aku lalu langsung berlari sekencang mungkin Aku berlari lewat belakang rumah kakek Para setan pocong yang mengepungku Serentak langsung mengejarku Sepertinya mereka benar-benar tidak memberi ampun Entah apa salahku pada mereka Aku terus berlari sampai akhirnya berada di bibir sungai Aku sadar Kalau di depanku saat ini adalah sungai yang sangat besar Dengan arus yang sangat deras Tapi apa boleh buat Ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri Dari kejaran pocong-pocong yang mengerikan itu Pocong-pocong yang mungkin akan membuatku jadi gila Karena ketakutan dan stres Lagipula Aku ini jago berenang Akhirnya aku pun nekat menceburkan diriku Ke sungai yang deras dan dalam itu Para setan pocong itu Sepertinya sudah tidak meneruskan pengejaran Namun Kali ini aku harus berjuang keras Mempertahankan hidupku Dalam terjangan derasnya air sungai Walaupun aku itu sangat pandai berenang Tapi karena arusnya sangat deras Aku benar-benar tidak berdaya Namun Nasib baik masih berpihak kepadaku Menjelang pagi hari Arus sungai yang deras itu Justru membuatku menepi ke tempat yang dangkal Walaupun sebenarnya aku bisa saja pergi ke pinggir sungai Karena saat itu sungainya sangat dangkal Namun saat itu Tenagaku benar-benar sudah habis Benar-benar sudah tidak mempunyai tenaga lagi Akhirnya tubuhku tersangkut di sebuah batu besar Dengan sekuat tenaga Aku naik ke atas batu itu Dan tidur terlentang di atasnya Tiba-tiba aku mendengar ada seorang wanita yang memanggilku Sontak Aku pun sangat terkejut dan langsung melihat ke arah suara yang memanggilku itu Aku melihat ada seorang wanita membawa bakul berisi pakaian yang akan dicuci di sungai Wanita itu menghampiriku Loh Kamu iiwan kan Kenapa tiduran disini Secedak aku mengingat-ingat Siapa wanita yang berdiri di depanku ini Oh ternyata dia itu Sekar Teman masa kecilku Kemudian aku menjawab Ceritanya panjang Sekar Intinya Aku benar-benar sudah tidak mempunyai tenaga lagi Aku kembali membaringkan tubuhku di atas batu itu Melihat kondisiku Sepertinya Sekar sangat iba Kemudian dia menuntunku Menuju ke pinggir sungai Pagi itu juga Sekar minta tolong kepada ayahnya Agar mengantarkanku ke tempat kakekku Pada siang harinya Ayahnya Sekar yang bernama Pak Burhan itu Langsung mengantarkanku ke rumah kakek Sampai di rumah kakek Aku langsung dipeluk oleh orang seisi rumah Ternyata mereka semua sangat khawatir dengan diriku yang menghilang sejak tadi malam Kami semua pun berterima kasih kepada Pak Burhan Dan Pak Burhan pun langsung pamit Namun ketika akan pergi Tiba-tiba mata Pak Burhan menatap tajam kepada kursi roda kakakku Pak Burhan pun tidak jadi pulang Dan kembali masuk ke rumah kakekku Dan ingin bicara lebih serius lagi Pak Burhan bertanya kepadaku Nah Iwan Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam Akhirnya aku menceritakan semuanya Bahkan mulai dari semua peristiwa ketika berada di rumah sakit tempat kakakku dirawat Semua kejadian tentang setan pocong itu aku ceritakan semuanya Akhirnya Pak Burhan pun memberikan pendapat yang benar-benar membuat kami semua sangat terkejut Menurut Pak Burhan Menurut Pak Burhan penyebab semua kekacauan ini adalah kursi roda kakakku Pak Burhan mengatakan ketika dia tadi baru saja pamit pulang Dan tanpa sengaja menatap kursi roda itu Pak Burhan merasakan aura yang sangat mengerikan dari benda tersebut Sebuah aura negatif yang penuh kutukan Pak Burhan ini memang di kampungnya kakek dikenal sebagai orang yang sangat paham dengan hal-hal gaib Banyak orang yang mengalami gangguan gaib bisa diatasi masalahnya ketika meminta bantuan kepada Pak Burhan Beberapa saat kemudian Pak Burhan melanjutkan kata-katanya Kemungkinan besar kursi roda ini dulu pemilik pelaku ritual pesugihan Jadi walaupun pemiliknya sudah tidak ada Namun para iblis pesugihan itu masih menghuni kursi roda ini Dan akan terus menteror orang-orang di sekitarnya Lantas apa yang harus kami lakukan Pak? Tanyaku dengan nada sangat cemas Sejenak Pak Burhan menghilang nafas panjang Kemudian dia berkata Sebaiknya kursi roda ini dilarung saja Maksudnya kursi roda ini kita tenggelamkan di laut selatan Karena menurut sepengetahuan saya Benda-benda yang mempunyai kutukan dan aura negatif Itu bisa dilunturkan ketika ditenggelamkan di laut selatan Tanpa menunggu lebih lama lagi Dua hari kemudian akhirnya kami sekeluarga minta tolong kepada Pak Burhan Untuk mendampingi kami melarungkan kursi roda itu ke laut selatan Setelah sebelumnya melakukan ritual-ritual yang disarankan Pak Burhan Akhirnya kursi roda itu pun ditenggelamkan di laut yang konon penuh Aura gaib dan mistis itu Dan ternyata benar apa yang dikatakan Pak Burhan Setelah kursi roda itu dilarungkan Kami sekeluarga sudah tidak pernah lagi didatangi setan-setan pocong Penghuni kursi roda itu Bahkan ketika kami kembali ke rumah pamanku Di sana juga sudah tidak terjadi apa-apa Ternyata penyebab masalah ini bukan rumah paman yang kami kira angker Namun ternyata penyebabnya adalah kursi roda Yang dulu milik seseorang yang melakukan ritual pesukihan Sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Jangan lupa komen, like, dan subscribe Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh